Taukah kamu dalam Ejen Ali musim 3 bahagian 2? Terdapat karakter baru yang mungkin akan menjadi salah satu tokoh penting di Ejen Ali musim 3 bahagian 2 ini. Ya, karakter tersebut berteraskan combat. Nah, mungkin dia adalah teman dari Ejen Bobby dengan Ejen Fit ya? Ya, karena Ejen Fit dan Ejen Bobby sendiri belum memiliki Ejen yang berteraskan combat. Kemudian jika kita perhatikan, senjata yang digunakan oleh karakter tersebut merupakan senjata yang biasa digunakan oleh Bruce Lee ya? Dan jika kita perhatikan gaya rambut dan matanya yang sipit itu, bisa jadi karakter tersebut merupakan karakter yang berasal dari Cina. Tapi menurut kalian, karakter tersebut berasal dari mana ya? Ada dua kemungkinan, yaitu Jepang atau Cina. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.